Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh liridu ilahi ta'ala wa khususan mana yang syaulilahu al-fatihah A'udzubillahimmanasyaitan radhim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ia kena'buduwa iya kena'sta'in ihdina syuratal mestaqimah syuratal ladzina an'am ta'alayhim A'udzubillahimmanasyaitan radhim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah La hawla wa la quwwata ila billah Ashadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma yamukwal libal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma uftah qulubana kabutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin Alhamdulillah para ibu para bapak jamaah masjid al-hikmah darul hikmah nama kita ini sudah bagus dar itu rumah al-hikmah itu tempat kebijakan jadi penuh hikmah ya mudah-mudahan aja namanya ini mewarisi ke kita semuanya kita seorang orangnya al-hikmah nah kita teruskan lagi nah ini sudah mulai kusti Allah itu kan menjelaskan karakteristik dan kategorisasi manusia nah punten kalau ada hal-hal yang umpama ya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kusti Allah ya kita semua jangan marah karena memang kusti Allah itu blokosuto blokosuto itu terbuka yang menjadikan makhluknya kusti Allah kusti Allah sendiri langsung menjelaskan ya di gawe karo aku itu ternyata due watak karpe dewe 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 nah kita ini sudah masuk kepada sifat-sifat yang dikategorikan maghdub kalau kemarin kita masih menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang al-ladinaan amta alaihim dengan diberi mukoddimah innaladzinaka paru sawaun alaihim aang dartahum amlamtungbilhum layu minun kalau sudah ngoteng khotamallahu ala kuluhim wa'ala sam'ihim wa'ala abshorihim misyawatu walahum azabun adim nah terus hanya ingatan ini mempertegas lagi yang kategori dari khotamallahu itu diantaranya siapa saja nah terus hanya a'udzubillahiminasyaitanirrojim wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bilyaumil akhiri tetapi wama humbimu'minin yukho diunallah waladina amanu wama yukho wama yukho ada yang maka wama yahda unah dan wama wama yukho diuna inna anghusahum wama yashmurun fikulubihim maradum fazadahumum wawuhu marobo walahum azabun alimum bimakanu yukhubun nah punten ini sudah kusti Allah sudah mulai mensipati diawali dengan wa minan nasi wa nazala anda juga bisa mengatakan wanu zilalan den turunaken wan wana jalalan nurunaken sopoh kusti Allah fil munafikin ing dalam ngarani mertelaaken sifat-sifat te tiang munafik ini ada yang bisa dibaca wanu zilalan wis den turunaken fil munafiki ing dalam mertelaaken sifat-sifat te tiang munafik kados nopo sifat te tiang munafik meniko wa minan nasi lan iku setengahe saking menusu nah ini kalau setengahe dari penduduk dunia berarti ada tiga setengah miliar ngapun tengeh ini kita nikmati dulu bismillahirrahmanirrahim ngapun tengeh bapak-bapak nah insya Allah penduduk dunia ini sekarang tujuh miliar jadi bumi itu memang sudah terlalu abot nyonggo menuso nyonggo menuso walaupun memang ada jaminan semua penduduk dan semua makhluk apapun yang diciptakan oleh gusti Allah pasti cukup dunia itu untuk menghidupi mereka cuman sayang tidak akan cukup kalau ada satu orang diantara manusia itu serakah nah kalau yang serakah ini lebih dari satu orang makanya diingatkan oleh pandemi ini pandemi ini sudah mudahan sebagai iktibar kita untuk sadar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman kalau terkena kebetulan dikatakan mati syahid tapi kalau bagi orang munafik orang pasik orang kapir itu memang sebagai awal dari kutukan makanya kalau kejenengan maka ada sudah rajin sholat sudah ngaji kau masih kena waktunya jangan ngerasul lo apa aku kena kutukan justru kejenengan ini ketiban ini ketiban semacam bonus ketiban bonus karena mati dijamin dihukumi kadosnya yang mati syahid syahid itu ada dua syahid dunia dan syahid akhirat syahid dunia itu kados yang melahirkan yang yang imumin kena pandemi wafat itu kategori masyahid nah syahid istimewa syahid dunia akhirat yaitu yang pecah sedang dalam perang melawan musuh ketika musuh menyerang jadi jangan salah paham islam itu memang ada istilah jihad tapi jihad itu ada yang mengatakan perang perangnya kormu kental tapi perang yang dibenarkan oleh islam itu perang melawan musuh yang musuh itu sudah nyerang kalau musuh belum nyerang ya belum wajib perang makanya rasulisi jihad itu kan ketika musuh sudah masuk wilayah republik indonesia maka nah itu matinya itu tidak perlu dimandikan tidak perlu disolati tidak perlu kapani langsung dikubur itu sudah kalau yang mati syahid yang semboyannya kan dalam islam itu ada ish kariman aumut syahidan sekarang banyak yang menyalah tafsirkan menyalah pahami istilah jihad disalah praktekan dengan pembunuh diri dengan mateni podo-podo dulure ini salah ini salah kedaden waminan hasilan itu setengah saking manusia yang mudah-mudahan disini setengahnya itu bukan setengah dari penduduk dunia lah setengah dari sedikit nah kalau penduduk manusia sekarang 7 miliar nah kebetulan umat islam itu ibu-ibu baru 1,8 miliar dari penduduk dunia ini jadi 5,2 miliar itu masih non muslimnya daripada muslimnya waminan hasilan ikus setengah saking manusia man utawi uang yakulu podong ngucap ngucap ya sapa siman ngucap nopo amana pulo niki iman iman dumateng sinten bilahi maran gusti Allah wabil yaumil akhir beriman malang dino akhir ay yaumul kiamati tegesi yang disebut yaumul akhir itu adalah dino kiamat mengapa dikatakan yaumul akhir karena li anahu karena setuna itu yaumul akhir iku akhirul ayyami akhirnya dino jadi nanti ada penutupan hari sekarang hari kita masih ketemu toh senen ngantos ahad ahad ngantos sabtu jika ketemu jika petuk dino nanti dunia itu ditutup dengan tidak ada lagi hari nah kapan ya kalau matahari tidak terbit dari timur itu sudah selesai hari ini sekarang kita masih lumayan kan masih alhamdulillah bangun tidur si iso bangun tidur nanti setelah keluar dari masjid si saget mirsani serengengeng metu saking timur disyukuri saya itu nanti kalau begitu kita keluar masjid serengengeng buatan saget medal nah itu kan nah ini petang dedeg yang mungkin akhir kapan ya wawahu aklam tetapi itu pasti itu nah cuman non sewu ada juga yang menafsiri ya umul akhir itu ya ujung dari kematian seseorang bismillah dan biasanya non sewu kalau tiang saik yang rajin sholat insyaallah kalau gusti Allah itu semacam diberi ini diberi tondo memberi ada yang pamitan kalau ini alhamdulillah beberapa teman dan keluarga menjelang wafatnya itu kondolisi kok aku are budal jamsa meneh kalau kalau ini kalau gak ada kakek kok aku mudal jamsa meneh mana ojo nang di indio ternyata beneran nah juga ada juga ada yang memberitahu eh waya mba jadi memang ya ada makanya insyaallah kalau tiang-tiang saik itu pun ini katakanlah pamitan itu jelas jalur sepuro singakek makanya berupaya lah kita ngereksok iman deh karena ya umul akhir mau menutup akhirnya di dunia itu mereka-mereka ini sudah semacam punya ini punya sudah diberitahu oleh kustia Allah sehingga gak kaget nah dan kita juga gak usah kaget bahkan kalau menurut talqin jadi kan kalau ke kuburan pas tiang pecah ini kan diwawasakan talqin talqin itu saja pun sanes nuturi kaget tiang pecah ini ku nuturi kaget tiang-tiang yang tak jihah nyampe kubu kuburan isinya ini ku tausiyah tausiyah yang paling abbol yaitu talqin ini ku cuman kadang-kadang talqin itu dianggap doa memang kata talqin itu dari kata liko kan kata lakiya 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 itu ya artinya mengantarkan jenazah ketemu dengan gusti Allah sebetulnya itu makanya nasehatnya kan al-mautu rohatun meninggal dunia itu adalah sebuah kebahagiaan istirahat yang menjanjikan dan yang menyenangkan makanya orang-orang yang beriman ketika dulu diajak perang zaman rosul wow bersemangat banget karena apa karena dia akan mengapa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa itu sama dengan kita mestinya berangkat ke masjid itu kan jihad sungguh-sungguh karena apa karena kita akan mendapatkan kebahagiaan nunsewu seandainya umpama kejeglong langsung meninggal dunia mau berangkat ke masjid wah istimewa jangan dianggap kecelakaan justru itu istimewa wama hum wimumin wamatulan ora tidak hum utaisi ala dina nah ini ustawad luar biasa disini wamina nasi mayakulu amanah menggunakan kata-kata man yakulu amanah tetapi di akhirnya hum bimu mereka wama mak itu tidak jadi mereka itu mengatakan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir tetapi hakikatnya mereka tidak dikategorikan tidak termasuk orang-orang yang beri beriman memang ini ada riwayat ini wahruwya pihi makna man nah ini misteri memang memilih kata-kata di dalam Al-Quran itu ini yang sangat tahu orang-orang yang sangat paham dalam bahasa Arab man itu kan muprod kan ini ini tetapi humnya ini bimu'minin makanya ada mengatakan karena wawunya itu waw pemutus dari apa yang dijelaskan wamina nasi mayakulu amabilahi wabillamil akhiri wamahum tetapi mereka itu tidak beriman kepada Allah yang sebenarnya jadi apa apa yang diomongkan tidak cocok dengan apa yang ada di dalam hati hatinya kalau apa yang diomongkan tidak cocok di dalam hatinya maka perilakunya akan berbeda dengan apa yang diomongkan bahwa perilaku kita itu bukan apa bukan selaras dan sesuai dengan apa yang diomongkan perilaku kita ini sebetulnya sesuai selaras dengan apa yang dikerentekkan oleh kita makanya kan ada hadis inna wala yang duru ila aswarikum wala ila azamikum wala kin yang duru ila kulubikum wa akmalikum jadi koneksitas apa yang kita lakukan ini sebetulnya selarasnya dengan apa yang kita kerentekkan yang banyak bukan dengan apa yang kita omong omongkan makanya berat apa yang kita omongkan itu kalau memang tidak selaras antara tindakan ucapan dan apa nih niat makanya iman itu tetap para ulama harus berisi tiga tasdikun bil kolbi ikroru bil lisan dan apalu bil bil arkan opo yang dijadikan kerentek di hati itu diupayakan diopeni kerentek kerentek ingkang ingkang sae kemudian apa yang kita omongkan kadang-kadang memang kalau apa desain kerentek dari hatinya bagus yang diomongkan juga bagus yang dipraktekkan juga bagus nah untuk bisa menseleraskan tiga domain tiga wilayah itu abot ternyata yang yang iso merasakan ya kita sendiri makanya kan ketika di akhirat nanti gusti Allah mengadili itu bukan mengadili apa yang kita omongkan mengadili apa yang kita lakukan nah siapa yang akan menjadi saksi al-yamanak timu ala afwaihim watu kalimuna aedihim watas hadhu arjiluhum bimakanu yaksikun si ngomong benjing sanes mulut pulau tangan pulau kaki jadi saksi tangan yang akan berbicara ini abotnya nah karena Al-Quran ini fokusnya adalah membentuk kepribadian yang unggul kepribadian yang unggul itu kepribadian yang bisa mewujudkan apa yang dikerentekkan baik diwujudkan dalam perilaku yang baik mereka itu kenapa mereka itu seperti itu maunya orang-orang munafit orang-orang yang tidak konsisten bahasa sekarang kan istilahnya antara yang diomong dengan yang dipraktekan maunya yukhodi'una wallah walladina amanu yukhodi'una podo bujuk podong goroi podo menipu maunya mereka menipu maunya menipu kepada siapa Allah marang gusti Allah dan kepada sahab juga walladina amanu kepada orang-orang yang beriman nah ini maksudnya gusti Allah itu luar biasa jadi ketika kita menghadapi orang itu jangan mudah percaya orang yang ngomongnya ini koyo-koyo malaikat nah itu itu biasanya ada udang dibalik kerempayeknya itu harus hati-hati ada balik udang baru kerempayekan enak lah ya tapi udang dibalik wato kecepit nah ini apalagi nusewu apalagi kalau bisnis nah ini biasanya kalau praktek bisnis itu makanya Rasulullah memberi standar istimewa kepada orang yang bisnis dengan benar atajiru asodikul aminu kalambiyai walmursalin kalau kamu jadi pedagang pedagang yang jujur dan dipercaya maka derajatmu itu podokaro para rasul dan para nabi tetapi kenapa karena beratnya jadi pedagang yang benar jujur jujur kacang hijau nah dengan praktek munafik itu maunya seolah-olah mereka mau membujuk mau menipu orang-orang yang beriman tetapi kata musti Allah wama yohodi unah ila ang pusahum wama yas huru mereka ini sebetulnya tidak menipu pada gusti Allah tidak menipu kepada orang-orang yang beriman justru mereka itu adalah yohodi unah ila ang pusahum mereka menipu kepada dirinya sendiri sendiri makanya kalau jangan dibujuk tiang pun ngantos gelok justru harus disyukuri alhamdulillah alhamdulillah ciono uang ngawai pahalanan aku alhamdulillah ciono orang si nyudoh dosaku jangan di kecewakan jangan kecewa kalau di bujuk tiang itu justru harus disyukuri alhamdulillah tasi wonten tiang ingkang merekso nyudoh nyudoh apa ngurangi dusoh dusoku kalau dengan ikhlas tapi kalau dengan rasuloh ya sudah ditipu juga tidak dapat apa apa kenapa karena yaman amilah solihan paling nafsi waman asaa faalai faalaiha yang nikuh kalau berbuat saikane awae kalau berbuat ele juga malati makanya itu alaiha waman asaa kalau dia berbuat olo ya malati nang awae dewe makanya jenengan kalau di bujuk tiang piro sih ya sekuat kuat bujuk kita cik masih lomani gusti Allah cik masih katah rohmati gusti Allah daripada apa sudoh karena di bujuk tiang tapi anggel didi ngoten tuh anggel ngelatih ati sagen ngoten tuh anggel dan insyaallah kalau ngepan jenengan pun sagen ngoten bu itu piling jenengan itu insyaallah jalan nah untuk tidak terbujuk yang kedua kalinya hehehe untuk yang tidak terbujuk kedua kalinya sepintar-pintar bujuk suatu ketika mesti akan ketah ketahuan Hanya saja mereka tidak tahu kenapa akibat dari mereka membujuk maunya membujuk gusti Allah dan membujuk orang-orang iman tapi roji'aun kembali lagi kemana kembalinya ilaihim maring tiang-tiang yang membujuk membujuk makanya fayaptadahuna fid dunya bi'itlail nah seolah-olah mereka menampakkan apa namanya maunya membujuk gusti Allah nah ini tambihun ini pepeling alama abdonuhu pepeling kepada apa yang mereka simpan mereka sembunyikan nah tetapi ingat mereka akan mendapatkan akibatnya makanya untuk belajar jujur itu berat untuk belajar bagaimana berkata yang benar itu berat makanya untuk kulil haqqo walau kadamuro nah memang apalagi jaman sekarang ini tantangan untuk jujur untuk berhubungan dengan itu ya karena apa karena memang apa namanya nah wamayas urun ditergaskan lagi ya lamuna tegis kodong kerusapai anak hinda um ing satu hunai utai bujuannya mereka orang-orang munafik tadi ikuli ang pusihim kangge awa em kangge awa deweni mere mereka memang disini kalau ada beberapa sohabat jadi jangankan kita dulu juga banyak bu pengikut rasul itu bahkan nonsewu ya begitu rasul wafat paten pinaten sama-sama sohabat mulai muncul ya contohnya seperti Abdurrahman Ibnu Muljam yang membunuh Saidina Ali jadi dan sedang sholat lagi makanya para ulama beristihad kaya khotib itu kaya khotib itu sebetulnya sebagai tameng dan dulu tombaknya tidak seperti ini lancip memang ada tombaknya karena khawatir sedang hutbah ada yang menyerang nah itu bisa dibenarkan sama dengan ketika jenengan ketika sholat jenengan jenengan gepuk ulok kemudian sholat diteruskan sahan jadi ada membayar jenengan jenengan sholat tau-tau ditempat sujud jenengan jenengan jadi itu kalau karena itu kategori-kategori darurat itu sah sholatnya kalau diteruskan tidak perlu tidak dibatalkan tidak bayangkan sedang sholat sohabat sekelas sayyidina Ali ditusuk oleh tombak kan subhanallah dan yang nusuk ini kubu yang hafal quran sak rajin puasok senen kemis dan rajin sholat malat jadi kan memang gusti Allah itu misteri betul untuk kita jadi setelah peristiwa perang sipin dimana para sohabat dua kelompok berperang kemudian ada gencatan senjata lah pemberontak makanya menghadapi musuh orang munapik itu berat kemudian di sidang ternyata yang merusak umat islam itu orang tiga satu sayyidina Ali yang kedua Amrubin As yang ketiga Muawiyah bin Abi Sofyan nah orang tiga ini sepakat dalam rapat itu harus dibunuh nah dilalah kesan gusti Allah yang berhasil itu justru membunuh tiangsai sementara politisi dan ahli siasat jadi Muawiyah ini kata terkenal dengan ahli siasat Amrubin As terkenal politisi ulu menurut saya ini jadi kita ini memang sudah punya warisan sejarah yang sebetulnya yang sebetulnya itu jadi pelajaran untuk mewaspadai ternyata non sewo non sewo jangan tersinggung karena memang sejarah membuktikan ternyata orang kalau sudah terbue berkecimpung dalam dunia politik dalam dunia kekuasaan godaannya berat tantangannya berat nah itu sehingga fitnah fitnah itu seolah-olah menjadi segoja segojangan jadi isu mangan tempe sore mangan del deleh nah dilarah kersaneng gusti Allah tiang saya ingkang jujur ingkang alim sahabat yang dicintai oleh rasul jahidina alih justru jahidina alih yang berhasil dibunuh dua orang ini Muawiyah dengan Amrubin As tidak berhasil selamatlah kasarannya kan misteri itu mestinya kan kalau jengkel yang berhasil dibunuh itu mestinya Muawiyah dan Amrubin As nah itu ini punya sejarah nah sebetulnya ayat-ayat ini ketika didurunkan memang sudah ada orang-orang yang kumpul dengan rasul tapi mempunyai perwatakan munafik dan rasul sudah mengingatkan itu sebetulnya hati-hati loh dengan orang yang punya wajah seperti ini tandoni seperti ini itu kalau ketemu saja ini tetapi di lala justru memperlihatkan itu tadi maunya menipu ya sholat dengan rasul dengan para sahabat ya rajin ada apa-apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan jaman rasul aktif jadi ini sebetulnya ayat ini tidak hanya sekarang pada zaman rasul pun orang-orang yang berwatak seperti ini dan disini disebutkan namanya seperti kemarin kita ketika diberi contoh Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang termasuk kategori Innaladina Kavaru nah ini itu contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab nah disini contohnya Abu Liso kemudian apa nam ada lagi yang namanya ini Abdullah juga Fikulu Mar nah orang-orang seperti itu pada hakikatnya yang dalam artinya tiang-tiang munafik yang tiang yang selalu bujuk membujuk bu mahradun utawi penyakit penyakit makanya penjenengan kenapa saya tadi harus bersyukur kalau penjenengan tertipu oleh tiang karena apa karena ditipu oleh orang yang sakit oleh Gustaf Allah mengatakan ini ku tiang sakit awamu diuntung awamu orang sehat harus disyukuri Alhamdulillah ben nyudoh dusoku enak saja ini tuntunan agama ini gak membuat sakit hati piro awamu bucu aku aku ceoleh kelomanan sako gusti mahradun aishakun wanifakun tegese yang dimaksud mahradun disini adalah syakun orang yang penuh rangmangmang penuh kereguan wanifakun dan orang yang penuh kemunafikan sifat-sifat ragu sifat-sifat ora konsekuen ya saya katakan munafik tidak konsekuen wah wah yang meroduku lupu itulah adalah sifat-sifat yang membuat hati mereka hati orang-orang menafik hati orang-orang yang sering bujuk membujuk itu sahdainya penuh dengan penyakit hatinya bahkan yudha yufuha penyakit yang selalu nah biasanya non seewu nah kalau sudah hatinya sakit itu berente ketek kepada fisik fisiknya biasanya itu makanya sekarang pengobatan modern itu kenapa banyak relaksasi bukan seperti dulu dulu itu kan infek injek penyakit itu mesti di injeksi dulu suntik 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 sekarang kan relatif jarang suntik kenapa karena penyakit-penyakit modern ini bukan karena kuman bukan karena ya sekarang karena virus tetapi yang banyak itu yang disebabkan oleh instabilitas emo emosi kalau non seewu ternyata kalau diabet saja ternyata yang pemicu yang paling menentukan itu bukan karena makanan ternyata justru karena instabilitas emo emosi di dunia maraudun faza adahumu wawu faza namako nambai yang si munapik tadi sing aladina yukhodi unawwa dan seterusnya itu nah sinten sing nambai awusaka allaw gusti awwa nambai apa nih marobon penyakit penyakit te dengan apa mereka seolah-olah sakitnya akan menjadi-jadi nah ini justru dengan diturunkannya Al-Quran dengan dibacakannya pengawasan kadosnya teniki penyakit ini semakin menjadi-jadi karena seolah-olah Al-Quran ngarani akhirnya dendam disitulah muncul karena perlawanan kepada Rasulullah yang membabi buta karena ketika Al-Quran dibacakan dan menyentuh watak-watuk wahine mereka mereka jadi marah seperti kan oh kamu balik kiai iso ngarani uang kapan kiai jalan-jalan ke surga iso ngomong surga kapan kiai jalan-jalan ke neraka iso ngomong neraka orang-orang yang hatinya sakit jadi dengan dibacakan ayat Al-Quran bagi orang-orang munafik orang-orang pasik orang-orang kapir hatinya itu semakin sakit jadi fazadan bertambah-tambah sakit nah berbeda dengan orang yang beriman orang yang beriman ini ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran insya Allah dalam surat Al-Affal itu akan kita ketemu nanti itu gambarannya jenengan sedoyo singrajin jamah subuh singrajin ngerang-mirang akan pengawasan insya Allah kategori yang-tiang yang pazad yang-tiang-tiang-mirang akan jadat makwa tambah yang tambah bukan sakitnya tapi imana imannya makanya kalau sampai tiang-tiang sing-saistu jadatnya sampai nangis ketika dibacakan ayat-ayat Al-Affal nangis betulan karena merasakan apa yang dia lakukan belum apa belum nyukupi untuk maaf melawan adab yang akan ditimpakan oleh gusti makanya nangis kan banyaknya dan berdoa ya Allah bi-a'itimin azabikduh gusti moga panjenengan nyelamat akan pulau saking ada panjenengan panjenengan makanya doa Allahumma anta salam wamin kas salam itu di ilmu nisaistu Allahumma anta salam itu gusti ingka maku awas moga panjenengan nyelamat akan pulau karena anta salam karena panjenengan ikulah yang memberi keselamatan wamin kas salam dan keselamatan itu saking panjenengan apalagi di musim pandemi ini maka Allahumma anta salam itu panjenengan saistu itu di hayati itu habis sholat itu jangan kodowone imam doa iki doa iki habis sholat Allahumma anta salam wamin kas salam wa ilaika ia udu salam dan keselamatan juga akan diperkenalkan dan itu wala robihim yatawak kalun dan semakin iman kita bertambah semakin hati kita luluh lantak dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu maka kita akan semakin pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah seperti itu apa jamina wa mayatawakal Allah wahua hasbu kalau tiang iku sampun tawakal demang gusti Allah bahwa mongkau utawi gustala iku hasbuhu zat yang akan nyukupi dumatengki kita dalam bahasa orang tasawufnya utruk nafsaka wa anta wa mil milkun kalau kamu sudah bisa tawakal penuh kepada gusti Allah kan seolah-olah utruk nafsaka seolah-olah awapu apa istilahnya itu ngelalekno jahsadmu ngelalekno ka'ah kahananon awamu wa anamilkun tapi akulah yang akan memiliki kamu makanya sakit sehat mati kaya miskin sudah tidak dirasa karena itu katus koten jangan seperti ini na'udzubillah walahum lan iku tetap ing atas setiang-tiang munafik azabun alimun kemarin azabun adi adimun sekarang ditambah lagi kalau kemarin adabun adimun itu adab yang besar ada siksa yang kuat ditambah adabun alimun sudah adab alimun lagi siksa yang menyakitkan mengapa mereka mendapatkan itu semua bimakanu yak dibun karena akibat dari nopo-nopo ingkang sampun mereka perbu perbuat sifat nopo-nopo mudah-mudahan ada manfaatnya dan ayat ini juga mudah-mudahan untuk bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat munafik insyaallah ukurannya sederhana kalau panjenengan gengseng sholat subuh itu indikator sifat munafik mulai dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fatihah wa'udzubillah asyarakatuh selamat menikmati